We took too many shots, think we kissed but I forgot to destroy your love Why did you say I forgot to do it? It's so funny you can't give it to me Is it a real time? We can't do it? Why do you have a lot of food? Let's do it! I'm really proud of you You're really proud of me You don't have to do it It's easy to do it I've got my friends with it I have a lot right now It's better to do it It's better to do it Ntar gue gak bakal ngasih. Hasil lu, awas lu. Lu kemana sih? Ini gue bagiin, gue bagiin. Gak usah, gak usah. Lu tuh gak mungkin gak liat ini dari tadi. Tuh. Guanya mengkrelat. Guanya mengkrelat, sana, 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 sana. Wah, ini butam doff. Kok mengkrelat begini? Kuenya ini kue apa? Ya, namanya juga mirror glaze. Jadi, harus mengkilat. Tau gak lu mirror glaze? Mirror tuh kaca. Glaze tuh apa? Mengkrelat. Mengkrelat. Kaca-kaca mengkleren. Iya, jadi kenapa disebut mirror glaze itu? Soalnya kita bisa ngaca di sini. Iya, cantik banget kuenya. Ini doang nih, gak keren banget. Ini sayang dimakanya. Ini enak banget. Ini aduh, keren. Mewah ya kuenya ya. Bahannya dari mana? Kok bisa cantik begini, mengkilat, begini. Menarik benar liatnya ini ya? Ini sebenarnya kalau isi cake-nya itu, sebenarnya ini mousse cake. Mousse cake-nya macam-macam ya rasanya. Ada coklat, ada green tea. Tapi ini untuk topping luarnya yang bisa mengkilat seperti ini? Topping luarnya ini sebenarnya main ingredients-nya sih coklat putih. Oh, coklat. Sama gula. Sebenarnya yang bikin mengkilatnya itu tuh coklat putih yang dipemper. Mau cobain gak bikin ya? Ini dami ya? Enggak, boleh dimakan. Ini bisa dimasak. Ini dami. Ini bohongan. Berarti boleh gitu dimakan. Emang boleh gak rusaknya? Sayang sih sebenarnya. Iya. Tapi gak apa-apa ya. Kalau gitu kita gak tau rasanya. Iya, gak tau rasanya dong. Yang coklat aja, Mbak, yang mana, Mbak? Yang mana, yang masaknya? Yang coklat itu saya juga lupa nih. Soalnya banyak ya. Kalau gak salah nih ya. Kalau gak salah, yang ini sih sebenarnya. Coba dibuka. Yang di depan Bang Andre itu. Ini sayang, cantik banget. Itu yang benar-benar makannya ya. Lalu cakep gitu. Ini pokoknya di sini tuh ada Nutella, ada mengekuk. Eh, strawberry, sorry. Ini tangan gak kalau di sini, di kulkas? Berapa lama? Kalau di kulkas, di chiller bisa seminggu. Tapi kalau di freezer bisa dua minggu. Coba-coba ini. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bung, Kak. Makasih cobain. Biarin dulu dia. Motong. Top, mati. Ini gak apa sih? Enggak, enggak, enggak. Aku takutnya banget, enggak bohong. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak takutnya bohong. Ini dia, dia. Udah ini aja. Ini rasa apa ya, Mbak? Itu. Udah, ada coklat. Nutella deh kayaknya itu. Nutella cheesecake ya? Ini. Yang tengah itu strawberry deh kalau gak salah. Strawberry cheesecake. Enak banget. Kacau sih ini. Terus kalau mesen ini berapa lama? Biasanya sih dua hari sebelum cake-nya dipakai ya. Tapi kalau yang ini sih kita ready. Ready setengah. Ini kalau yang kecil sih. Itu harganya berapa yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil 30 ribu. 30 ribu satunya. Kalau yang besar yang size-nya? Kalau yang besar ini size paling kecil untuk yang whole cake itu 220 ribu. Mulai 220 ribu. Bisa sampai besar-besar juga? Iya, sampai terhingga. Keren banget ini, Mbak. Bagus-bagus. Ini ada juga ya kue yang unik juga namanya kue kembang goyang. Tapi adanya di Peru. Lah, bukannya itu kue kembang goyang punya Indonesia ya? Nah, justru itu. Ada sajian unik bernama Pondera Ciones. Oh, eh. Ini cemilan bersaus susu kental manis di Festival Grastonomi Tahunan Peru, Mistura. Sekilas memang mirip kembang goyang khas Betawi. Tapi ternyata ini ada di Peru. Coba kita lihat ya. Penganan berbahan terigu berbentuk bunga, rinyah dan gurih ini mirip dengan kembang goyang, makanan khas Betawi. Tapi bukan kembang goyang, melainkan Pondera Ciones camilan bersaus susu kental manis khas Peru. Sajian ini merupakan bagian dari ribuan jenis sajian kuliner di Festival Gastronomi Tahunan Peru, Mistura. Mulai dari restoran ternama sampai pedagang penganan kaki lima membuka stannya di sini. Harga makanan pun distandarisasi, yaitu 16 sols atau 64 ribu rupiah untuk satu porsi, dan 8 sols atau 32 ribu rupiah untuk setengah porsi. Festival kuliner ini menarik minat para pengunjung, mulai dari warga lokal sampai wisatawan mancanegara. Beberapa stan menjadi favorit pengunjung, mereka rela antre untuk mendapatkan sajian kuliner stan itu. Tak hanya makanan, festival tahun ini juga menampilkan aneka budaya tradisional Peru. Aduh, sebenarnya suka puding ya? Iya, asalnya bukan puding dari kejauhan. Karena mengkilat ya. Karena mengkilat. Oh, bocah, bocah. Cepet banget sih. Boccah, bocah. Ini, ini, ini. Ini taruh di sini, di pinggiran. Oh my God. Keren banget ini. Ini potongannya nih. Nah, itu yang dark chocolate news. Dark chocolate. Kan katanya mau kasih tau cara nge-glaze. Oke, oke, boleh kasih tau caranya ya. Iya. Hmm, enak. Ini kita taruh di sini. Oh, susu di sini dulu. Biar si glazenya nanti mengalir. Oh, ini coklat putihnya. Iya. Take glaze ya, kita mulai ya. Oh iya ya, udah mengkrelet ya. Aduh, aduh, aduh. Ya, tumpah dong. Aduh. Aduh, cucok meyong ya. Ya, tumpah dong. Ini kan kayak warnanya, apa sih? Gitu ya. Ijo gimana gitu ya. Gradasi-gradasi gitu ya. Mas, ditunggu dulu harusnya masukin ke kulkas dulu. Nah kan. Setengah jam. Setengah jam. Biar dia nge-set. Biar gini. Itu ya, keras ya. Terus kalau udah, udah deh. Tinggal kita taruh. Oh lucu banget. Ada hiasan net-nya. BCC. Pernah ada perlombaan bikin kue kayak gini gak sih? Belum ada kayaknya. Belum ada kayaknya. Kalau bikin kue kayak biasa ya. Iya, kalau kue wedding biasa mungkin. Mungkin ada ya. Tapi kalau ini, ada perlombaan membuat tiramisu tingkat. Ini World Cup loh. Dunia. Tingkat dunia. Ratusan peserta kejuaraan tiramisu dunia atau tiramisu World Cup datang ke Treviso, Italia untuk bersaing membuat tiramisu terbaik. Mereka bersaing selama dua hari dalam pembuatan dessert. Para peserta mengikuti resep asli tiramisu dengan biskuit ladyfinger, keju mascarpone, telur, kopi, bubuk kakao, dan juga gula. Dan yang memenangkan perlombaan tersebut adalah Andrea Ciccolella. Umur 28 tahun ya? Dia keluar sebagai pemenangnya. Penyerahan hadiah oleh Roberto Pastrychef yang bekerja di Treviso di tahun 60-70-an. Dia disebut-sebut sebagai Bapak tiramisu dunia ya. Atau sosok dibalik resep tiramisu original dia, pembuatnya. Hebat, hebat. Terus kalau mau pesen gimana caranya dan di mana mungkin bisa lihat. Kalau pesen bisa lewat Instagram. Instagramnya apa? Blazycake. Pernah yang dapat orderan besar banget ya? Buat wedding. Buat wedding ya? Iya, buat wedding cuma kalau moosecake sama cheesecake itu memang gak bisa ditumpuk terlalu banyak. Jadi biasanya kita pakai tier. Nanti yang bawahnya tingkat kecil. Nanti yang paling top di atasnya itu tiga tingkat maksimal. Oke terima kasih kalau gitu atas kehadirannya. Ini ditinggal aja. Guenya enak banget. Akan menjaganya baik-baik. Kita jagain baik-baik. Pokoknya sesudah dari sini ini bersih semuanya. Tenang aja. Alhamdulillah. Aku anterin dulu ya. Iya, iya. Silahkan, silahkan. Eh, geng. Mana? Wuh, makanan sehat. Ya, lagi mulai gaya hidup sehat sekarang. Benar, harus begitu dong. Ini semuanya daun-daunan nih, geng. Salat ya? Ada tomatnya juga. Oh, iya, iya. Jati ini kok. Dari tadi gue udah tau. Masuk-masuk tuh. Emang tiap hari. Pagi ini makanannya. Iya. Kalau mau mulai syuting harus hidup sehat dulu. Tapi emang menu makanan sehat itu kalau di 2017 emang lagi tren banget ya. Sehat apalah, diet apalah, diet apalah. Makanan sehatnya mulai banyak. Tapi kalau di 2018 ini ada sebuah penelitian yang melibatkan konsumen dan para ahli untuk mencari tren makanan dan minuman yang bakal hits di tahun 2018. Yang pertama adalah kopi jamur. Seduhan jamur dipercaya sebagai suplemen yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan sumber antioksidan. Lalu ada root to steam. Mengkonsumsi bagian sayuran atau buah-buahan yang biasanya tidak dikonsumsi. Namun masih memiliki zat gizi seperti brokoli atau kol. Kulit buah semangka atau melon. Akar sayur-sayuran juga termasuk di dalamnya. Jadi biasanya bukan buah utuhnya, justru kayak kulit melonnya, batangnya, akarnya yang dikonsumsi. Ketiga ada makanan nabati yang dimodifikasi seperti makanan hewan. Ini banyak banget loh nabati-nabati yang dimodifikasi. Burger vegetarian lah. Inovasi makanan vegan seperti daging dan ikan yang terbuat dari jamur, kedelai, rumput laut atau bubuk kacang-kacangan. Ada juga super powder atau bubuk ajaib seperti spirulina, maca, kale, akar-akaran kunyit, dan herbal. Bubuk akan menjadi pilihan makanan yang praktis untuk dikonsumsi ya. Dan yang terakhir adalah tren makanan dan minuman rasa bunga. Akan jadi tren juga di tahun 2018. Bukan hanya menikmati makanan dengan aroma bunga, bahkan kemungkinan kita akan memakan bunganya langsung. Karena ini udah ada gorengan kelopak bunga di Thailand itu juga udah mulai. Ada fakta baik dalam makanan yang dibekukan. Suhu dingin itu ternyata dapat mematikan bakteri. Jadi penyimpanan di suhu dingin akan membuat makanan tahan lama. Kemudian suhu yang rendah membuat kondisi makanan menjadi steril dan terhindar dari bakteri. Itu kenapa suka makanan ditaruh di freezer gitu kan. Nah makanan dingin juga dapat menurunkan berat badan karena pada saat memakan makanan dingin organ tubuh akan membakar kalori ekstra untuk menghangatkan kembali cairan yang masuk ke dalam tubuh. Asal gak berlebihan kali ya. Asal tidak berlebihan. Fakta baik selanjutnya adalah stay fresh alias segar. Membeli makanan yang fresh atau disimpan di suhu rendah sama dengan menunda periode kadaluarsa yang dimilikinya. Matanya juga makan kalau makan makanan berlemak jangan minum air dingin. Karena justru lemak-lemak itu akan jadi kaku beku dengan suhu dingin yang tinggi. Ngegumpal. Ngegumpal ya. Tapi bukannya suhu tubuh yang panas itu ngebakar lagi. Memang tapi kalah dengan. Kalau yang kebanyakan kali ya. Udah gini aja mending kita tanya aja. Iya sih daripada kita soalan sendiri gitu ya. Selamat pagi Pak Jensen. Halo selamat pagi. Selamat pagi Pak Jensen. Ada Jeffrey Nicole juga disini Pak Jensen Halo Jeff Selamat pagi Pokoknya dikenalin dulu Kita lagi berdebat nih soal makanan dingin dan juga air dingin Bener gak sih katanya kalau kita naruh makanan di kulkas Atau dengan suhu yang dingin itu justru membuat makanan jadi lebih tahan lama Lalu juga bisa mengurangi berat badan Jadi ketika Mengurangi berat badan Iya katanya kalau makan makanan dingin Organ tubuh akan membakar kalori ekstra Untuk menghangatkan kembali Nah ini perlu diluruskan nih Sempurangi berat badan Nah itu tuh Lebih memang Mengonsumsi makanan dingin Seperti air cream Itu akan meningkatkan Keremogenesis dari tubuh kita Tapi tidak signifikan sampai Menyebabkan penurunan berat badan Itu terlalu berlebihan Bukan hop Cuman terlalu berlebihan Cuman emang bener akan mengeluarkan energi ekstra Karena begini Untuk menghangatkan Untuk menghangatkan Untuk minum air Dia akan tertidur Sehingga tidak Jadi perlu membiarkan Nah pelenggarannya itu Di saat menganaskan Atau misalnya mau memasak daging Itu sebaiknya Ambil Secukupnya saja Jangan semuanya Kalau misalnya semuanya dipanaskan Selain tubuh ruangan Nanti materinya akan berkembang biak Nanti kalau dibekukan lagi Materinya tetap banyak Oke Jadi mungkin ada istilah Jangan setelah dihangatkan Terus dibekukan lagi Terus dihangatkan lagi Gak boleh dua kali Betul Secukupnya saja Oke kalau gitu Thank you Pak Jensen Terima kasih Pak Jensen Sama-sama Biar kita tidak Silahkan arah ya Menjelasan langsung Kepada ahminya Gitu kan Oke Dede Sampai pagi yang mau Bertanya sama kita Coba kita lihat tayangannya Halo TST Bang Andre Saya Raka Saya mau Gitu dong minta alat Inovasi yang bisa cetak es batu Tapi simple dan praktis Ada gak ya? Oh ini minta alat pemecah es batu Banyak sebetulnya Maksudnya Alat pemecah es batu Kayak gitu aja ribet gitu Mungkin mereka mau tau Ada alatnya di inovasi masa kini gak Nanti biasanya kan suka ada ya Nanti kita kasih tau Salam sahabat pagi Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih telah menonton